Halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di Kinectik ID Jadi gue lagi kedatangan ROG Setra yang ada di belakang gue sini Dan ini adalah in-ear monitor dari ROG Sekaligus sepertinya ini adalah line-up in-ear pertamanya mereka ROG bisa dibilang punya beberapa line-up headset yang menurut gue pribadi Untuk sebuah brand yang biasanya itu fokus ke komponen dan juga laptop Produk audio mereka bisa dibilang gak jelek Contohnya seperti ROG Delta ataupun Fusion 700 Wireless Yang kemarin itu udah sempet rilis Jadi ya sekarang gue cukup penasaran apalagi ini adalah produk in-ear pertamanya mereka Jadi ya langsung aja gue bahas Tapi sebelum gue mulai, gue mau jakalin dulu untuk subscribe ke channel ini Biar gue lebih semangat lagi Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah Supaya gak ketinggalan notifikasi dari channel ini Oke jadi ROG Setra ini ada di harga 1,5 juta Lalu udah satu versi lagi yang namanya itu ROG Setra Core yang harganya cuma Rp650.000 Nah bedanya ROG Setra ini langsung pake interface USB-C Sementara yang ROG Setra Core itu pake interface jack 3,5 Nah berhubung gue lagi pegang yang versi USB-C Jadi gue akan fokus ngebahas versi yang ini aja Lalu seperti biasa link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi Dan ada giveaway satu ROG Setra ini Untuk detail kalian bisa langsung cek ke Instagramnya At asusrog.id Untuk desainnya kurang lebih seperti ini Housingnya punya warna gunmetal yang emang ciri khasnya ROG banget Dan disini ada logo ROG yang bisa nyala warna merah Yang untungnya warnanya ini gak terlalu mencolok banget di mata Jadi ya menurut gue sih masih oke lah Kalau kalian berencana bawa earphone ini keluar ROG Setra yang gue pegang ini adalah versi yang USB Type-C Jadi bisa kalian pake ke smartphone, laptop, PC, dan juga Nintendo Switch Dan intinya device apapun yang bisa kalian koneksikan ke Type-C Tapi sayangnya disini ROG gak ngasih USB OTG Type-C to Type-A seperti ini Untuk bisa dipake di PC ataupun laptop Jadi kalau kalian mau pake si ROG Setra Kalian mau gak mau harus mengandalkan USB-C yang ada di laptop Ataupun di motherboard kalian kalaupun ada Tapi kalau misalkan gak ada Ya kalian wajib untuk beli yang namanya USB OTG Type-C to Type-A seperti ini Dan buat kalian yang HP-nya masih pake micro USB Kalian disini wajib pake OTG Type-C to USB-A Dan OTG USB-A to micro USB Supaya bisa dipake di HP kalian Dan intinya kalian wajib pastiin bahwa converter yang kalian beli ada OTG-nya Karena kalau gak OTG itu gak bakal bisa Di dalam boxnya gue cukup impress Karena disini ROG cukup serius di sisi aksesorisnya Kita ada dikasih 2 set silikon eartip tambahan Ukuran S dan L Dan sementara yang bawaannya ini punya ukuran medium Ada 1 foam eartip juga yang bisa kalian pake Kalau kalian suka dengan suaranya Kita juga ada dikasih 3 set ear fins Yang berbeda ukuran yang bahan luarnya itu dari karet Jadi fleksibel dan gak bikin iritasi juga Jadi kalau kalian ngerasa earphonenya sering lepas Ya kalian bisa pake ear fins ini supaya gak gampang jatuh Dan sayangnya semua ear fins yang ada disini itu Gue gak cocok sama sekali ukurannya Jadi ya gak gue pake Lalu ada kabel clip dan juga pouch Untuk nyimpen semua earphone dan aksesorisnya biar rapi Jadi ya untuk aksesoris Gue sangat apresesi mereka banget Karena mereka bisa nyediain selengkap ini Earphone ini punya inline control Yang bisa kalian pake untuk volume up atau volume down Dan yang di tengah ini bisa kalian pake untuk play, pause Dan juga next atau preview song Lalu di sampingnya ini ada tombol untuk fitur utamanya Yaitu ANC atau active noise cancelling Nah fitur ini sama aja kayak fitur active noise cancelling lainnya Yang biasanya itu udah pernah ada di true wireless earbuds Ataupun di headphone wireless lainnya Nah buat kalian yang gak tau Fitur ini fungsinya supaya suara yang ada disekitar kita ini Gak kedengeran waktu kita lagi pake earphone ini Atau bahasa lainnya supaya suaranya itu lebih kedap Dan kita bisa lebih fokus untuk dengerin lagu Ataupun main in game yang lagi kita mainin Tanpa keganggu suara yang ada disekitar Secara teknis mic yang ada di housingnya ini Bakal nge-cancel semua suara yang kerekam disekitar By default ada 3 mode Kalau misalkan LED-nya nyala berarti ANC-nya nyala Kalau kedap-kedip itu berarti ambient mode Dan kalau mati berarti semua fiturnya itu mati Nah ambient mode ini kebalikannya si ANC Nah mic-nya itu bakal nge-rekam semua suara yang ada disekitar kita Supaya waktu kita lagi main game atau dengerin lagu Kita gak perlu ngelepas earphone-nya untuk ngedengerin suara orang Kalau misalkan kita lagi diajak ngomong Jadi fitur ini bisa dibilang cocok buat kalian yang suka traveling kemana-mana Kayak naik pesawat misalnya Paling disini gue cuma kurang suka sama ambient mode-nya aja Karena suaranya itu terdengar digital banget Atau kurang natural menurut gue Dan waktu fitur ANC-nya dinyalain Sayangnya kita harus ngerubahin sisi sound quality-nya Dan menurut linga gue sih ini cukup kedengeran Terutama di clarity-nya Jadi ya selama gue pake earphone ini Gue sangat jarang nyalain ANC ataupun ambient mode-nya Selain itu kita juga dikasih opsi Untuk adjust beberapa setting yang tersedia di ROG Armory Disini kita bisa ganti beberapa preset audio Yang disediain sama ROG Reverb virtual sound sampai equalizer yang bisa kita ganti Sesuai dengan selera kita masing-masing Tapi semua preset dan settingnya gue prefer untuk gak gue pake Karena buat gue justru bikin suaranya itu jadi aneh Jadi semua settingnya itu gue matiin kecuali microphone-nya Suara yang kalian dengerin sekarang ini adalah suara mic dari ROG Cetra Kurang lebih suaranya itu seperti ini Dan kalian bisa dengerin sendiri Kalau kualitas mic-nya menurut gue untuk sebuah earphone udah cukup bagus Lalu kalian bisa dengerin juga Kalau misalkan kompresinya sepertinya agak kurang Atau bahkan gak ada Karena suaranya itu masih bisa gak pick up suara yang ada di seliling gue Suara gue terdengar cukup natural Bodi dari suara gue pun juga masih ada Tapi sepertinya karena jarak mic-nya ada disini Jadi suara gue itu kedengerannya agak jauh Dan kurang lebih kualitasnya seperti ini Kasih tau gimana pendapat kalian di komentar di bawah Oke sekarang gue akan ngebahas soal sound quality-nya Buat kalian yang nyari ROG Cetra ini untuk nyari sound quality Gue rasa kalian akan sedikit kecewa Karena di resarga segini menurut gue pribadi Kalian masih bisa dapetin earphone lain yang sound quality-nya itu lebih baik So overall kedengerannya campur aduk Dan layering-nya bisa dibilang masih kurang baik Sound statusnya sempit, kerasa deket banget sama telinga Low-nya punya impact yang cukup, gak belum bisa sama sekali Lalu lower mid-nya itu kedengeran cukup tipis Dan upper mid-nya itu kasar dan nusuk banget menurut gue Jadi buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu vokal Gue rasa kalian akan kurang nyaman dengan earphone ini Dan paling yang menurut gue bisa masuk ke ROG Cetra ini Adalah orang-orang yang suka dengerin lagu-lagu EDM Ataupun lagu-lagu rock Yang gak terlalu dominan vokalnya Dan lebih dominan ngebas-gebasnya Disini gue udah coba otak-atik software-nya Karena di headset ROG yang sebelumnya kayak ROG Delta Itu mengharuskan kita untuk matiin satu setting Supaya suaranya itu lebih bagus Tapi sayangnya setelah gue coba otak-atik Gak ada perubahan apa-apa Lalu untuk main game-nya sendiri Imaging atau arah suaranya itu Untuk arah jam 11 dan juga jam 1 Itu agak kurang jelas Lalu dikarenakan frekuensi upper mid-nya Sangat agresif dan kasar Jadi suara tembakan dari senjata itu Kedengerannya sangat pedes banget di telinga Dan setelah overall sih Ya masih bisa lah Kalau kalian ajak main game Paling disini gue sangat saranin kalian Untuk ganti ke eartips third party Contohnya kayak Akuston AT07 Ataupun Spinfit CP100 Supaya suaranya itu lebih rapi Karena menurut gue pribadi Eartips bawaannya ini Masih punya kualitas yang kurang baik Kesimpulan gue sih Mungkin gue akan ngerekomendasi ROG setelah ini Buat kalian yang suka berpergirian keluar Dan pengen punya earphone Yang ada fitur ANC-nya aja Ataupun kalian adalah seseorang Yang pengen punya earphone gaming Yang bisa nyala-nyala Ataupun kalian adalah fansnya ROG Karena menurut gue pribadi Di reserga segini Kalian bisa dapetin earphone Yang keson kualitinya itu Lebih baik dari ini Kalau kalian kepengen banget Mungkin gue lebih saranin kalian Untuk ke ROG setra core-nya aja Karena menurut gue pribadi Lebih masuk akal Dan karena interface-nya Jacket 3.5 Jadi kalian bisa tambahin Deck M Portable Ataupun Desktop Supaya suaranya itu Bisa setidaknya lebih baik Sisanya gue gak ada masalah Build quality dari kabelnya udah oke Lalu gue sangat apresiasi ROG Karena aksesoris yang ikut Sama earphone ini Udah sangat lengkap Kualitas mic-nya juga udah bagus Lalu paling disini Gue sangat saranin kalian Untuk ganti ke ear tips Yang kualitasnya lebih bagus dari ini Supaya suaranya itu Lebih beres Lalu meskipun Fitur active noise cancelling ini Adalah fitur utamanya Tapi untuk earphone Seharga 1,5 juta Gue rasa gue gak bisa komplain apa-apa Paling disini Gue sangat saranin Untuk pakai ear tips Yang ukurannya itu pas Supaya bisa lebih gedak Jadi gue rasa itu aja Untuk video kali ini Seperti biasa Kasih tau gimana pendapat kalian Di kalemah momental di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua Media kami di facebook Dan juga instagram Lalu join komentar juga Di discord dan lain Open chat Semua linknya ada di deskripsi Yang terakhir jangan lupa Untuk subscribe Gue Luis dari Kreni TKID Sampai jumpa Di video berikutnya